Selamat datang di Star Spotlight kita. Di episode spesial hari ini, kita akan memecahkan tirai kehidupan dan karya Deddy Corbusier, figur yang tidak hanya merajai panggung hiburan Indonesia, tetapi juga mengukir jejak tak terlupakan. Bersiaplah untuk menjelajahi perjalanan yang penuh warna dan inspiratif. Ayo mulai petualangan kita dan temukan dampak luar biasa Deddy Corbusier pada hiburan Indonesia. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk tetap terhubung dengan berbagai sorotan menarik dari Star Spotlight kita. 1. Perjalanan awal Deddy Corbusier Perjalanan Deddy Corbusier di industri hiburan dimulai dengan latar belakang tantangan dan rintangan pada masa kecilnya. Kita akan menjelajahi masa kecilnya, menggali-gali rintangan yang dihadapinya, dan bagaimana Deddy berhasil mengatasi semua itu untuk membangun dasar karirnya. 2. Deddy di layar kecil Eksplorasi kehadiran Deddy di layar kecil Seiring berjalannya waktu, Deddy menemukan panggilannya di dunia televisi. Kita akan melihat lebih dekat peran ikoniknya, dan bagaimana kehadirannya memberikan perspektif baru dalam dunia hiburan layar kecil. Mulai dari acara realitas hingga talk show, Deddy Corbusier menyajikan keberanian dan inovasi yang menginspirasi penonton. 3. Evolusi karir Perubahan karir dan lompatan ke dunia digital Deddy bukanlah sosok yang diam di tempat. Kita akan menjelajahi transisinya dari televisi ke dunia media digital. Melihat bagaimana Deddy berhasil memanfaatkan platform online, khususnya YouTube, untuk menyuarakan gagasannya dan memberikan hiburan yang berbeda dari yang lain. Transformasi ini tidak hanya mencerminkan adaptabilitas Deddy, tetapi juga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana perubahan tersebut memengaruhi konsep hiburan di era digital. Melalui lensa Star Spotlight kita, kita mengungkap Deddy Corbusier dari berbagai perspektif. Mengupas perjalanan hidup dan karirnya yang benar-benar inspiratif. Bersiaplah untuk meresapi kedalaman, dan memahami esensi dari dedikasi Deddy Corbusier dalam membentuk citranya di industri hiburan Indonesia. Empat, inovasi dalam dunia digital. Deddy Corbusier di era media sosial. Mendalaminya bagaimana Deddy Corbusier membawa inovasi ke dunia digital, terutama melalui media sosial dan YouTube. Kita akan menyelidiki cara Deddy memanfaatkan platform-platform ini untuk menghadirkan konten yang unik, dan bagaimana transformasi ini memengaruhi cara kita mengkonsumsi hiburan dalam era digital. Kontroversi dan pengaruhnya. Deddy Corbusier di bawah sorotan kritis. Memaparkan kontroversi yang melibatkan Deddy Corbusier, dan memahami bagaimana kontroversi tersebut memengaruhi pandangan masyarakat terhadapnya. Kita akan mengeksplorasi bagaimana Deddy menghadapi tantangan ini, dan sejauh mana pengaruhnya dalam membangun citra, serta memengaruhi industri hiburan. 6. Hubungan dengan rekan selebriti. Kolaborasi dan kesejajaran di industri hiburan. Melihat kerjasama Deddy Corbusier dengan rekan selebriti, dan bagaimana kolaborasi tersebut memberikan dampak dalam menciptakan dinamika baru di industri hiburan. Kita akan mengevaluasi hubungan sosial Deddy dalam konteks profesionalisme, dan ketelibatannya dalam membentuk arah industri hiburan. 7. Pengaruh di dunia sinema. Deddy Corbusier di balik layar perfilman Indonesia. Menelusuri kontribusi Deddy Corbusier di dunia sinema Indonesia. Bagaimana karyanya di belakang layar memengaruhi dunia perfilman lokal, dan apakah Deddy berhasil membawa inovasi dan semangat baru dalam industri ini? Melalui perjalanan ini, kita akan menyaksikan Deddy Corbusier dari berbagai sudut pandang, mengeksplorasi dampaknya dalam berinovasi di era digital, menghadapi kontroversi, menjalin kolaborasi, dan memperkaya dunia sinema Indonesia. Keterlibatan sosial dan amal. Deddy Corbusier sebagai pemberi kepedulian. Menyoroti Deddy Corbusier dalam keterlibatan sosial dan kegiatan amal. Kita akan melihat bagaimana Deddy tidak hanya menciptakan dampak di dunia hiburan, tetapi juga berusaha memberikan kontribusi positif kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan sosial dan amal. Semiman. Respon dan tanggapan masyarakat. Bagaimana Deddy Corbusier dilihat oleh penonton. Menganalisis bagaimana masyarakat merespons Deddy Corbusier. Kita akan mengamati respons positif dan negatif terhadap karya-karyanya, serta peran serta Deddy dalam berbagai isu sosial. Bagaimana interaksi ini membentuk persepsi masyarakat terhadapnya. Sespuluh. Kesimpulan dan call to action. Menyimpulkan dampak Deddy Corbusier pada hiburan Indonesia. Merangkum dampak keseluruhan Deddy Corbusier pada industri hiburan Indonesia. Apa yang telah dicapai, tantangan yang dihadapi, dan bagaimana Deddy berhasil menjadi pionir di berbagai bidang. Akhirnya, kita akan mengajak pemirsa untuk berpartisipasi dengan memberikan pandangan dan pendapat mereka mengenai Deddy Corbusier dalam kolom komentar. Menciptakan diskusi yang berarti di komunitas Star Spotlight kita. Outro. Terima kasih telah menyaksikan perjalanan luar biasa Deddy Corbusier di Star Spotlight kita. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan sorotan menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan tetaplah menjadi bagian dari perjalanan inspiratif di dunia hiburan Indonesia. Terima kasih dan selamat tinggal. Terima kasih telah menonton!